Pengalaman tak terduga memang kerap terjadi ketika sedang melakukan ibadah ungrah atau haji di Tanah Suci Makkah, Arab Saudi. Hal tersebut juga rupanya dirasakan oleh istri Kaesang Pangarep, Erina Gudono. Erina Gudono kerap membagikan aktivitasnya selama di Tanah Suci lewat postingan Instagram Story. Erina Gudono membagikan kisah ajaib yang dia alami ketika akan salat subuh di Ka'bah. Cerita keajaiban kecil hari ini, subuh tadi pergi berdua aja sama Mas Kaesang mau sholat di pelataran Ka'bah. Belum sampai di pelataran jalur cowok dan cewek udah dipisah karena full BGTT-BGT, cowok masih bisa di area Ka'bah tapi cewek mulai ditaruh di luar, cerita Erina pada Instagram Story. Erina Gudono sampai kebingungan lantaran terpisah dengan Kaesang. Terlebih, waktu azan subuh semakin dekat. Sehingga area salat khusus perempuan juga telah ditutup pagat dan dijaga tentara agar para jamaah tidak lagi masuk ke area Ka'bah. Erina Gudono duduk sendirian hingga di sekelilingnya mulai sepi. Namun, tiba-tiba seorang nenek yang duduk di sebelahnya dihampiri oleh suaminya. Erina mengaku kalau dia tidak mengerti yang dibicarakan oleh kakek dan nenek tersebut. Dari gerakan tubuhnya, Erina menyadari kalau dia diajak oleh nenek tersebut untuk mengikutinya. Tanpa pikir panjang, menantu Presiden Joko Widodo itu langsung mengikuti pasangan kakek dan nenek tersebut. Tak diduga, rupanya mereka membawa Erina ke area lebih dekat dengan Ka'bah. Aku ikutin aja jalan bareng nenek sama kakek itu ternyata diajak ke pelataran Ka'bah jadi bisa sholat depan Ka'bah. Dan tentah dibiarin aja sama penjaganya. Ketemu deh sama Mas Ka'esang. Terima kasih ya Allah, aku seneng banget, tutur Erina. Terima kasih ya. Terima kasih ya.